Guys, maaf banget tadi tiba-tiba live-nya mati For no reason, aku juga gak tau kenapa Tiba-tiba banget tadi live-nya mati Gak ngerti deh, karena apa Sorry, sorry banget, sorry banget Tapi tadi kayak banyak yang curhat gitu Maaf ya Leo, I miss you Have a good rest, you too It's weird that I'm actually weak Watching you taking off your makeup Yeah, I am But like, you literally see me with no makeup on Like Honestly, every time I'm with you Okay So Kak, gimana cara ngadepin cowok yang posesif banget Dikit-dikit marah Gak boleh inilah, itulah Jadi tergantung aja sama kitanya sih Kalau aku sebagai cewek Aku itu gak suka banget yang namanya dilarang Apalagi tanpa alasan Jadi kalau ceritanya aku kesini Gak boleh, gak boleh, gak boleh Tapi gak dikasih alasan tersetentu Aku bukan tipe orang yang Menurut-menurut aja aku tuh butuh dikasih alasan Jadi kalau kamu cewek yang seperti aku Yang dominan Yang punya kehidupan sendiri Yang masih mau experience a lot of things Yang menurut aku tinggalin Karena Dengan adanya sosok posesif ini Ada Sosok posesif Dimana kayak kita gak boleh melakukan ini Itu Itu berarti kita itu dilimit Sama Sama cowok ini gitu Kita dilimit kita mau ngapain Gak boleh Kita ngelakuin ini juga gak boleh gitu Dan Menurut aku kalau kamu masih muda Kalau kamu masih banyak yang mau Kalau kamu masih pengen banyak pengalaman Ya kamu mencari orang yang open-minded Dan yang bakal nge-support kamu Untuk ngejalanin apa yang kamu pengen jalanin Jadi jangan sampai gara-gara orang ini Kamu gak bisa melakukan apa Hal-hal yang kamu ingin lakukan Seperti itu Kalau menurut aku sih Jadi kita harus nyari yang cocok aja Yang prinsipnya sama Moralnya sama Dan jangan sampai gara-gara Seseorang ini Kamu jadi Dibatasin untuk Do what you have to do Do what you wanna do Gitu This looks like an open forum Joint Whoa I like this Okay This is so funny Aku gak tau kenapa I'm gonna reply to this But There are lots Banyak banget mindset Seperti ini di luar sana Kak gimana ya Kalau cowok kita itu miskin Terus kita mau beli apa-apa yang gak bisa Okay One Kalau emang Lifestyle kamu sehebo itu Ya berarti kamu gak cocok Sama cowok Kamu yang sekarang Gitu Tapi menurut aku ya Wajar-wajar aja sih I mean He's doing the best he can Right Jadi kalau emang Your way of living itu Gak sama-sama standar dia Ya tinggalin gitu Simple Simple banget sih Kayak bukan salah Gimana Saya menanya Gimana caranya Ngadepin temen yang Udah ditolongin Malah ngomongin Yang gak Gak ke temen yang lain Terus Kalau dia utang Kita malah dia yang Paling galak Kalau ditagi Udah Cuekin aja Temen yang kayak gini Gak ada gunanya Kamu marah Gak ada gunanya Kamu emosi Karena udah sifatnya Seperti itu Dan yang ada Kamu bakal bikin diri Kamu sendiri stres Jadi tinggalin Move on Sama kehidupan kamu Temuin circle Yang lebih baik lagi Dan gak usah Mikirin dia Karena dia di masa lalu Udah tinggalkan Semua Utang-utang itu Gak usah ditagi Anggep aja Itu sebagai Kayak Ya kita Kita ngikhlas Kita ada ikhlas Kasih semua Itu ke dia Gitu Karena kalo Kau mikirin Terus percayalah Kita tuh gak bisa Berharap banyak Dari orang-orang We can only Kayak berharap Sama diri kita sendiri Capek Capek kalo berharap Capek kalo kita Menaruh ekspektasi Yang sangat tinggi Buat orang lain Gitu sih Waduh Waduh Kok kayak pernah Experience ya Beth like Shut up Bukan curhat Ini cuman What I think Apa yang aku pikirin Kak Pernah marah gak Jadi gini Menurut aku Marah itu Adalah Aku pernah pusing Story aku sih Menurut aku Marah adalah Sebuah Hukuman Yang kita beri Kepada diri kita sendiri Karena orang lain Yang buat kesalahan Kita yang emosi Gitu Jadi menurut aku Marah itu Ngabis-ngabisin waktu Ngabis-ngabisin energi Jadi menurut aku Mendingan Ya Kita Calm down aja Kita pikirin Secara baik-baik Karena juga Kadang Marah itu adalah Sebuah emosi Yang sangat spontan Gitu Saat orang bikin Kesalahan sama kita Kita belum mikir apa-apa Kita langsung marah Dan Sebuah emosi Spontanitas itu Bisa menjadi Penyesalan Gitu sih Menurut aku That's what I think Bisa menjadi penyesalan Karena mendadak Tiba-tiba Belum dipikirin Apa-apa Langsung emosi Gitu If you ask me Just angry Oh my god Run Betul banget Kalau aku lagi marah Semuanya kabur Karena aku gak pernah marah Dan kalau aku marah Itu pasti Gara-gara Sebuah hal yang Sangat penting Curhat apa Aku baca yang satu-satu Kayak nonton horror Takut Emang kamu pernah Ngeliat aku marah Beb Kayak aku gak pernah marah Aku tuh marah Cuman kalau temen-temen Aku lagi curhat Terus mereka gak mau Nerima Kayak Opini aku Padahal aku tau Aku tuh bener banget Dan mereka bakal nyesel Kalau gak ngelakuin itu Jadi aku emosi sendiri Kayak Percayalah Kamu bakal nyesel Gitu Tapi gak pernah Marah Teriak-teriak Gak pernah Maaf Bad Tips move on Kalau menurut aku Tips move on Adalah masa lalu Adalah masa lalu Kita itu putus Untuk sebuah alasan Dan pastinya adalah Apa ya Kita pasti bakal Dapet yang lebih baik Kedepannya Terus juga Everything happens For a reason You know Jadi emang itu udah jalan ya Terus juga Kalau pasangan kamu Udah ngebuat kesalahan Menurut aku Satu hal yang bikin Susah buat move on Adalah Mengingat-ingat Kayak masa-masa Bahagianya Kamu sama Seseorang itu Mau itu cuman Saudara Kok Gitu ya Mau itu cuman Saudara Atau Temen Move on Dari sahabat kita Yang kita udah Gak happy-happy lagi Kita udah gak bareng-bareng lagi Move on dari siapapun Mau pacar Mau temen Mau sahabat Gak usah kenang Masa lalu yang bahagia Tapi Kita harus Fokus kepada Kenapa kita sekarang Udah gak bersama lagi Gitu sih Karena pasti ada alasan tertentu ya Tips cara memaafkan Seseorang yang sering Mengulangi kesalahan Dalam artis itu Menjadi Karakter Yang itu gimana ya Semoga dijawab Memaafkan Seseorang Kalo aku sih Emang Why Kenang When you can be happier With other person Or a better person That's true Kalo aku sih Aku emang orangnya Pemaaf Jadi Apapun kesalahan orang Aku selalu bakal maafin Sebesar dan Sekecil apapun Aku bakal selalu maafin Karena kalo Emang Orang bikin kesalahan Ke aku Atau ke keluarga aku Atau ke teman dekat aku Atau ke orang-orang yang Emang Di sekeliling aku Emang Aku tuh bukan Tipe orang yang dendaman Jadi untuk menyimpan Rasa itu Itu malah berat di aku Jadi setiap orang bikin kesalahan Langsung on the spot Aku bakal maafin orang itu Aku gak mau punya Rasa kebencian Atau rasa dendam Terhadap siapapun Dan itu bikin aku Menjadi orang yang kayak Lebih sabar lagi Terus Ya jadi lebih enteng lagi aja Untuk menjalani hari-hari Gitu sih Aku sedih ya Enggak aku gak sedih Tapi emang suara aku Kalo malam-malam kayak gini Tips cara ngadepin orang tua Yang positif Kalo Posesif Kalo mau kita keluar Ya menurut aku Kamu harus tau aja Kalo orang tua kamu itu Mau yang terbaik Buat kamu Dan kalo emang Kamu gak mau mereka Posesif Ya kamu harus Apa ya Kamu harus Mendapatkan Kepercayaan itu Dari mereka Kamu harus nunjukin Ke mereka Kalo Ya aku tuh Keluar sama Temen Ceritanya Aku gak bakal Aneh-aneh loh Kayak Aku juga tau Kayak Aku tetep harus Menjalani Responsibilities Itu apa ya Responsibilities aku Gitu Jadi Saat orang tua Kita posesif itu Itu karena mereka Sayang sama kita Mereka masih Peduli sama kita Dan mereka gak mau Kita bikin Sebuah kesalahan Yang kita bakal Sesali Saat sudah Kejadian Gitu sih Ya kalo mau Dipercaya Kita harus Bangun Kepercayaan itu Build trust Yep Tips biar gak Insecure Sama temen Yang dalam Segi materi Dia lebih berada Daripada aku Ya kamu harus Menurut aku Segi materi itu It's not important Asal Kita orang baik Kita bisa saling Membantu Dan membantu itu kan Gak harus dari Segi materi Itu bisa dari Fisik kita Saat dia butuh Bantuan Dia butuh temen curhat Kita saling melengkapi Satu sama lain Jadi menurut aku Segi materi itu Gak penting Sama sekali sih Dan aku yakin Kamunya Overthink sendiri Padahal temen kamu Juga gak mikirin hal itu Gak mikirin Status ekonomi Kamu tuh Dia gak mikirin Sama sekali Jadi menurut kamu Menurut aku Kamu yang overthink And don't think about that Because Asal kalian saling Melengkapi Ya friendshipnya Bakal berjalan Dengan mulus Gitu Tips cara nebak pacar Udah gak usah pacaran Langsung tunangan aja Ntar sekarang Masih muda Ya masih muda Gak usah pacar pacaran Dolah Ya parah aku masih muda Tips supaya bisa nahan emosi Soalnya kok emosian Gak bisa ditahan Tips buat nahan emosi Jadi tips menahan emosi Itu kita tuh punya Yang namanya Spontent emotion Yang kita miliki Saat Kayaknya ada orang Bukin kesalahan Itu kita langsung marah Kita gak mikir Kita langsung emosi Kita langsung blak-blakan Ngomong sama dia Dan kamu harus tau Ini adalah emosi Yang kita tuh belum Apa ya We didn't think of it Truly Gitu Jadi takutnya Apa yang kamu ceplosin ke dia Kamu gak bermaksud Kamu malah nyakitin dia Yang kamu omongin Adalah berlebihan Nantinya ujungnya Dia sakit hati Dan kamu bakalan menyesal Menurut aku Belajar dari Penyesalan itu dulu sih Mungkin kamu sebelumnya Udah pernah menyesal Dengan perkataan kamu Gara-gara kamu emosi Orang itu sakit hati Terus kamu harus minta maaf Dan lain-lain Jadi dari situ Kamu bisa belajar Apa untuk Kalau ada orang yang buat salah Kamu step back dulu Kamu tenangin diri kamu dulu Kamu mikir dulu Kesalahan dia apa Dan kedepannya Gimana cara Memperbaiki semua ini Gitu Jadi gak yang tiba-tiba Marah-marah aja Gak ada tujuan Gimana caranya Membuat orang marah Ngapain membuat orang marah Sometimes silence is the best answer Betul Betul sekali Tips supaya tingkat rasa Keinginan buat belajar Itu jadi semangat Ya menurut aku Males Belajar itu bukan alasan sih Kita harus tau Tujuan kita Untuk belajar apa Satu Kepengen lulus Terus Pengen Nanti apply kuliah Mana-mana-mana-mana Ya jadi Kita punya target itu Dan Si target ini Yang kita miliki itu Itu bakal jadi Titik semangatnya kita Motivasi kita Untuk Terus semangat belajar Dan kalau kita Gak punya target ini Ya kita gak bakalan Semangat untuk belajar Karena Kita belajar ya Cuman sekedar untuk ujian Terus terbelajar lagi Terus untuk ujian berikutnya Kita gak punya target Jadi menurut aku Target itu sangat penting sih Tips agar corona hilang Gak paham Bf aku jadi itu capek Sama karena dia Aku juga udah kasih support Apapun ke dia Meskipun itu gak cukup Buat dia Terus akhirnya kita break Kemarin Wajar dibawa Dalam hubungan Sorry aku gak ngerti lagi Ya mungkin Menurut aku Dia butuh Dia butuh Ini sih Butuh waktu sendiri Dia butuh Introspeksi diri sendiri Dia butuh Ketenangan Dia butuh She needs her own Private space Itu sih Jadi biarnya dulu Sampai she's fine I got a tattoo How to tell my parents Beb Beb bener-bener ya Why didn't you get a tattoo First of all I'm mad at you Because you didn't tell me How to tell my parents I don't know Aku bikin tattoo Gimana cara ngomong Sama orang tua aku Ya kamu udah bikin Saat kamu melakukan hal tersebut Kamu tau konsekuensinya Dan sekarang itu Waktunya untuk kamu Menghadapi semua Resiko yang kamu Made for yourself Okay It's okay No matter what Your parents are gonna love you Tips hadepin Temen yang toxic Tinggalin Cari lingkungan yang baru Gak usah pusing Gampang If I get kicked out I'm moving to Jakarta Please do open your door For me Always My door is always open For you Wide open Tips biar gak gampang Percaya sama orang lain Ya kamu harus tau bahwa The world isn't so pure anymore Jadi kita gak bisa terlalu transparan Dan Saat kita Bercerita soal Private stuff Sama orang lain Pastinya ada Konsekuensinya Dan biar gak terlalu percaya Sama orang lain Know that your family Is the best source To Talk to About anything Sih Kalo dari aku gitu Tips cara bikin nyaman cewek Aduh Aduh Kak tidur please Ya nih aku udah hapus Makeup Aku tinggal cuci muka Terus sekian Karena aku mau tidur Guys besok aku Pagi-pagi shooting Jadi I wanna thank you guys so much for watching Dan makasih yang udah share sama aku What you guys are going through Terus aku juga bisa ngasih kayak Not even tips Like I don't know Like opinions So yeah I'm gonna talk to you guys When I talk to you guys Have a good night Sleep Semuanya Kalian jangan lupa tidur Jangan begadang-begadang Yang besok kerja Jangan begadang Paginya nyesel Ntar gak cukup tidur Gak bisa bangun Thank you so much for watching Bye Love you all so much Mwah Jangan lupa like